Bismillahirrahmanirrahim Salam dan salam kita curahkan kepada Junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad S.A.W Kepada pemirsa, kepada para jamaah yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Di pagi hari ini Kami mengajak rekan-rekan untuk Berolahraga sunnah Yaitu salah satunya adalah memanah Pada kesempatan kali ini Kami mengajak rekan-rekan untuk touring Touring ke daerah Prambanan Tepatnya di Candi Banyunibo Masuk daerah Sleman, Yogyakarta Disitu kita akan berlatih Akan bertemu dengan para rekan-rekan yang Berpengalaman Nanti kita juga Ingin meliput sedikit ya Kepada beliau-beliau Supaya ilmunya Kita serap Sebelum berangkat Kita berdoa dulu Jangan lupa Dan juga Tersiapkan seluruh Safety-nya Keamanan Kendaraan rekan-rekan Sebelum menuju lokasi Tidak lama-lama Kita mulai berangkat Kita menjemput rekan kita dulu Supaya tidak sepi nantinya di lapangan Ajalah teman-teman, tetangga, saudara Apalagi keluarga kita Untuk mengenal yang namanya memanah Barakulofiq Kita Menuju ke lokasi Baik kita sudah menunggu teman kita Sohabat kita untuk sama-sama perlatih Ramana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Sehat saya Alhamdulillah Kalian Masya Allah Masya Allah Ini rekan kita Sheikh Maulana Sama-sama Berlatih Memanah Dari nol kita Anak istri sehat saya Alhamdulillah 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 Ada usur ya istri sama anaknya Biar kita lebih fokus lagi Mungkin next kita ngajak mereka-mereka Beliau ahli bekam Kalau misalkan mau bekam Sama beliau kalau di Yogyakarta Herbalist Bisa bertanya-tanya sama beliau Supaya dapat pengalaman Dari nanti rekan-rekan baca buku Nantuk Nah mendingan Terima beliau Bismillah Kita sudah hampir sampai Di Candi Banyu Nipo Maksudnya Sleman Nah untuk Rekan-rekan yang mau di Jogja Silahkan hadir disana Terus Bisa berlatih memanah Lapangannya luas sekali Sampainya ada Saung-saung yang bisa Untuk mengkrong-mongkrong Dari kita Dan bagi rekan-rekan yang ingin Mencoba berlatih Di Lapangan Candi Banyu Nipo Insya Allah gratis Terus juga Jangan lupa rekan-rekan ngajak Saudara Warga Teman-teman Untuk Ikut Yang namanya Olahraga Sunnah Iya gak sih Dan Suasananya Ini amat banget Di lapangan Sudah ada Coach Abror Beliau ini Masya Allah Nanti kita akan lihat Apa yang menjadikan Keistimewaan Dari Pak Abror sendiri Masya Allah Ada juga yang berarti Jempa ringan Ada jempa ringan Masya Allah Nanti kita Sambil melihat Apa itu jempa ringan Atau birbu Oh iya digigit kan Iya Masya Allah Masya Allah Wow Masya Allah Baik kita sudah sampai Kita mau Prepare dulu Ya Prepare dulu Sama Pak Abror Kita lanjut nanti Masya Allah Ini Pak Abror Sama Pak Sinten Sinten Pak Jack Masya Allah Ini jempa ringan Namanya Atau birbu Nah ini Record Masya Allah Ini Pak Jack Udah lama Dari jam Jami minta Pak Jack Jam berapa tadi ya 8 Jam 8 Masya Allah Masya Allah Ini Luas Bangun Ibu Rakan-rakan bisa Hadir disini Ini ke 70 70 meter Masya Allah Nah kalau rekan-rekan ingin Belajar sama beliau Di Perambanan Kita mulai Untuk prepare Barang-barang kita Kita coba berlatih Jangan sampai kalah sama beliau-beliau ini Perlengkapan Perlengkapan Boleh-boleh aja Baik Nah ini Namanya Standar Bu Lagi dipasang oleh Seh Maulana Perlengkapan-perlengkapannya Lagi masang lim Ya Untuk satu set Baunya Atau busurnya Masya Allah Ini rekan-rekan Bahwa keluarga itu Nikmat sekali Sekarang Ini kita buka Apa ini Kompon Nah Ini kompon Nah ini kompon Jadi Dalam memanah itu Ada beberapa jenis Yang dimana Kalau yang Tadi Yang sambil duduk itu Jempa ringan Atau tradisional Atau tradisional Tradisional Boo Terus Yang Seperti Standar Boo ini Tetapi Ada campuran Logamnya ini Namanya Recurve Sedangkan untuk full total Logam Adalah Kompon Untuk harga Bervariatif Untuk standar Boo mungkin Satu set ini Sekitar 1,7 Kalau Tradisional Mungkin sekitar 900 Kalau Recurve Itu yang dipakai Coach Aburore Itu mungkin Minimal Dari harga 16 juta Sampai ke atas Kalau untuk Kompon Dari 25 Sampai ke atas Tergantung Dari Condition Rekan-rekan Pilih Nah Tinggal Rekan-rekan Mau pilih Yang mana Yang Tradisional Standard Bow Atau Juga Recurve Atau Mungkin Bahkan Kompon Nanti Kita Akan Bercakap Bercakap Lagi Dengan Pak Aburore Boleh Mumpung Pak Aburore Lagi Beristirahat Pak Aburore Pak Aburore Sudah Dari Tahun Pintah Aburore Tahun 2014 2014 Masya Allah 2014 Rekan-rekan Sekalian Mulai dari Jempa Ringan Kemudian Ganti Dengan Standar Bu Kemudian Ganti Kompon Masya Allah Ini Ganti Ini kenapa Pak Aburore Ini Suka dengan Memanah Pak Aburore Mungkin Ada Yang perlu Disampaikan Ini Pak Aburore Bagi kita Apalagi umat muslim Ya utamanya Anjuran Dari Rasulullah Itu Yang Memanah Termasuk Permainan Yang Disukai Rasulullah Masya Allah Sesuatu Yang Disukai Oleh Yang Kita Cintai Kalau Kita Menyukai Berarti Mendapatkan Bahala Masya Allah Masya Allah Banyak Hadis Yang Menyampaikan Masalah Itulah Silahkan Buka Sendiri Di Di Dunia Sudah Banyak Yang Membahas Tentang Masalah Keutaman Memanah Kemudian Termasuk Sudah Ada Yang Sudah Menerjemah Karya Imqoim Al-Jawziyah Tentang Al-Furusiyah Muhammadiyah Yang Membahas Tentang Masalah Panahan Sisi Tekniknya Kemudian Dari Sisi Adab-adab Banyak Dibahas Ada Adab-adab Ya Ini Memang Sesuatu Yang Hilang Di Di Umat Muslim Alhamdulillah Sekarang Sudah Mulai Merebak Masya Allah Betul Betul Pemirah Rasulullah Juga Pernah Ketika Ketemu Dengan Suatu Kau Sahabat Berarti Pemanah Terus Karena Moyang Kalingan Ada Pemanah Maksudnya Nabi Ismail Juga Pemanah Betul 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 Maksudnya Pemanah Jangan Sampai Kita Menghilangkan Masya Allah Motivasi Utamanya Karena Sunnah Sunnah Dan Juga Yang Paling Disukai Masya Allah Ini Beliau Coach Aburur Ini Pelatih Nama Perambanan Archery Sport Nah Bagi Rekan-rekan Yang Mau Mendaftar Silahkan Menghubungi Beliau Nanti Kami Kasih Nomor Link Nggak Coach Aburur Nggak Bisa Di IG Ada Perambanan Archery Sport Oh Di IG Perambanan Archery Sport Nah Nanti Bisa Hadir Disini Dilati Sama Beliau Ini Beliau Masya Allah Juara-juara Sering Diraih Oleh Beliau Dan Beliau Memang Merendah Banget Ini Beliau Masya Allah Masih Belajar Apalagi Dengan Kita Masya Allah Ini Jarak 70 Meter Rakan-rakan Sekalian Dari 2014 Terbayarkan Dari Setiap Harinya Setiap Pemanahnya Setiap Langkahnya Ini Dihitung Pak Halang Bumi menjadi Saksi Masya Allah Jalannya Ini Sudah Tiap Hari 2014 Rakan-rakan Sekalian Yang bagi Rakan-rakan Yang baru Satu kali Satu hari Langsung Lelah Lelah Mungkin Kalau lihat Nah Ini Pak Jek Ini Enak Banget Duduk Sambil Duduk Tapi Pas lagi Memananya Luar Biasa Masya Allah Ini kan Sampai langkah-langkahnya Berpahala Sampai langkah-langkahnya Berpahala Rakan-rakan Sekalian Masya Allah Pahalanya Yang paling Yang paling banyak Yang paling banyak itu Kalau Tidak Kena Sasaran Sabarnya Sabarnya Sampai Lebih ketimbang orang yang langsung kena sasaran Sampai Sana Diambil Tapi Kalau yang Tidak Kena Sampil Mutur-muturnya Langkahnya Mungkin 10 kali lipat Ilmu ikhlas Ya Ilmu ikhlas Ini kalau misalkan anak panahnya Nggak ketemu Ya Masya Allah Melesetnya orang yang memanah itu Pahalanya lebih besar Ketimbang orang yang tepat Tapi Tidak Diri Masya Allah Meleset itu Sesuatu yang Nikmat sendiri Nikmat sendiri Masya Allah Ini latin Dari jam berapa Pak Biasanya jam 7 Sampai jam 11 Jam 7 Sampai jam 11 Masya Allah Sore nanti ada Anak-anaknya Sabtu Ahad Biasanya Sabtu Ahad Nah bagi teman-teman Yang anak-anak Mulai dari yang kecil Usia pintar nih Bapak Abro Ada yang TK Tapi Rekomendasi ya SD lah Kelas 1 SD kelas 1 Nanti alatnya juga Kita sediakan sendiri Jadi Sementara kita sediakan dulu Masya Allah Kita usah beli dulu Nah untuk SD kan Kelas 1, kelas 2 itu Terus cepat perkembangannya Kalau beli yang 14 LBS Misalkan Nanti setahun atau dua tahun lagi Sudah enggak terpakai Kan kasihan Masya Allah Kalau membeli mungkin kelas 4 Atau kelas 5 itu Bisa itu Kalau beli Tapi itu enggak apa-apa sih Beli nanti Dituker Dengan yang lain Masya Allah Masya Allah Nah ini Pak Jack Ini dari tahun pintar nih Pak Jack Latihan Jempa Ringan 2014 ya 2014 Masya Allah Masya Allah Dulu Pak Abro Itu di Jempa Ringan tuh Awalnya Oh Awalnya di Jempa Ringan Masya Allah Masya Allah Dari 24 Dari jam 7 Sampai jam 11 Ini enggak ada henti-hentinya Ini beliau sudah Hidupnya ini Untuk memanah ini beliau Masya Allah Sebagai perwakilan Dari Sleman Dan juga Indonesia Masya Allah Masya Allah Untuk 2021 Kalau Diizinkan Oleh Allah Ya Mewakili ke Hanoi Masya Allah Ke Hanoi Para Tapi para Kim Untuk disabilitas Oh Masya Allah Tidak ada kata Alasan lagi Untuk memanah Itu ini Saya menariknya disini Kalau Rasulullah Menyantikan Gigitlah Sunnah itu Dengan gigi geraham Memanah sunnah Ya saya gigit Dengan gigi geraham Gigi geraham Masya Allah Berarti betul ya Gigi geraham Geng, 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 geng Wah Ini namanya Recove rekan-rekan sekalian Oh ini Kalau sudah Atlet mah Sudah Di luar Dari dompet kita Masya Allah Ini jempa ringan Sambil duduk Nah Beliau Tidak menggunakan Alat bantu Rakan-rekan sekalian Pakai filling Tapi nanti Ini dilatih sama Pak Jack Kalau misalkan Disini Nah rekan kita itu Lagi persiapan Ada sepatu Itu standar bow Ini banyak rumput-rumput Ini Misalkan Nyaker-nyaker Lumayan Nah Gitu Masya Allah Pak mau tanya Kalau Memanasan sebelum Apa namanya Kita memanas Yang dianjurkan Seperti apa Ya seperti biasa Kayak Peregangan Otot-totot leher Kemudian otot-totot tangan Ya otot-totot Tinggul Dan sebagainya Ya kayak gini Dan sebagainya Kemudian Ya sebenarnya Diregangan aja Untuk memanasan Jadi Enggak Khusus ya Enggak khusus Ya Umum Ya umum Memanasan Utamanya memang Di atas Tapi kalau Mungkinan Ya termasuk kaki lah Soalnya nanti Biar ketika Nyari yang Hilang itu Enggak kaki Betul-betul Nah itu sebagian Dari olahraganya Dia disitu Banyak caranya itu Ya Kalau Enggak ketemu-temuan Jadi langkahnya Banyak Masya Allah Saya kayaknya kemarin Leset terus Tapi bahananya pun Banyak itu Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ini Dekan rekan Bahkan saya dengar itu Dari ustaz siapa itu Bahkan antara Tempat memanasan Dengan yang Itu hatinya Gak tahu Itu sampai di target Itu kan Ibarat Berjalan di taman-taman surga Katanya Masya Allah Perlu dicari Ini Perlu dicari Masya Allah Tentang Literatur Tentang panahan Itu perlu ditacari Memang Beberapa Sebelum 2014 Panahan Belum berkembang Di Indonesia Sesuatu yang hilang Di Di dirinya Ya Umat Islam Masya Allah 2014 Mulai Merbak Itu Sudah Sudah Banyak sekali Masya Allah Ini Kalau boleh tahu Ini Apa Ini Pak Nama-namanya Mungkin Buat Rekan-rekan Biar Mengenal Yang Ini Namanya Racer Racer Atau Lims Racer Atau Handle Lims Atau Sayap Sayap Kusur Kalau Ini Visir Biasa Untuk Lihat Target Untuk Membidik Target Membidik Target Kemudian Ada Untuk Itali Namanya String String Masya Allah Ada Aero Res Lalu Kita Ada Res Area Ada Aero Res Tempat Meletakkan Anak Panah Beda-beda Ini Untuk Aero Res Kompon Biasanya Oh Siap Yang Recoff Itu Seharusnya Pakai Yang Plastik Geng Geng Stabilizer 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 Ada Karetnya Ini Untuk Peredam Jadi Peredam Getaran Peredam Getaran Ini Pemberat Untuk Menimbangkan Ketika Pelepasan Anak Panah Jadi Biar Lebih Imbang Masya Allah Ini Bull Stand Oh Standarnya Biar Enggak Kena Kota Dibawa Langsung Tanah Masya Allah Boleh Mungkin Pak Abroor Coach Abroor Dipraktikan Mungkin Teman Kalau Yang Ini Anak Panah Ada Beberapa Poin Poin Oke Ini Shaf Itu Ada Yang Dari Bambu Kayu Karbon Kualitasnya Juga Beda Dari Fans Ada Dari Karet Dari Plastik Dari Bulu Oh Ini Knock Untuk Mengaitkan Arrow Ke String Harganya Juga Macem Macem Kalau Yang Estone Ini Kisaran Satu Lusin 6,5 Juta Satu Lusin 6,5 Juta Ini Untuk Yang Atlet Kalau Kita Langsung Mikir Dapur Langsung Ada Yang Karbon Lebih Murah Juga Ada Harga 2 Juta Ada Ada 2 Juta Setengah Ada Ada Yang Mungkin Yang Kayak Long Atau Musen Kudak Kudak Yang Cina Mungkin Ada Yang Satu Juta Satu Juta Itu Itu Sebulan Masya Allah Ini Tapi Saya Apa Ya Begitu Takut Tentang Ketika Beli Mahal Kemudian Perbedaan Apa Dari Kualitas Coach Dari Apanya Kualitasnya Dia Lebih Aerodinamis Dari Sisi Kelenturannya Dia Sama Kelenturannya Diukur Sepinnya Diukur Kelenturan Tingkat Kelenturannya Tingkat Beratnya Kemudian Keseimbangannya Sudah Teknik Modern Beda Dengan Dari Kayu Dari Bambu Dari Bambu Dari Sisi Berat Berbeda Dari Sisi Kelenturannya Juga Beda Oh Begitu Coach Sisi akurasinya Juga Beda 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 Insyaallah Akan Mengganti Amin 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 Terkan Sekalian Tidak Tanggung Tanggung Ini Tidak Tanggung Ini Berapa Losin Kalau Sisi Itungan Manusia Tapi Kalau Sesuai Dengan Surat Al-Anfal Itu Nanti Dibuka Sendiri Al-Anfal 60 Desebutkan Keluarkan Di jalan Allah Maka Kamu Tidak Dirugikan Dan Akan Diganti Dengan Masya Allah Akhirnya Hilang Masya Allah Betul Betul Coach Kalau Kita Jalan Allah Ini Jalan Allah Mengaji Jalan Allah Memanah Itu Juga Karena Perintah Dari Allah Juga Sebenarnya Itu Dan Siapkanlah Untuk Menghadapi Mereka Kekuatan Apa Sese Yang Kita Sanggupi Masya Allah Tafsir Rasulullah Menyampaikan Kekuatan Apa Kekuatan Arom Arom Melimpar Panah Sudah Senjata Api Mas Tak Taktum Mas 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 Taktum Kemampuan Mampu Kita Pakai Ini Pakai Ini Mas Itu Utamanya Sebenarnya Itu Termasuk Disamping Memang Dianjikan Berarti Bahan Yang terbaik Niko Untuk Anak Panah Carbun 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 Masing-masing Ada Carbun Carbun Yang Kualitas Rendah Juga Banyak Termasuk Carbun Van Itu Produk Esten Harganya Sekitar Dua Setengah Oh Mungkin Yang Musen Atau Yang Satu Juta Yang Lapan Atus Sudah Ya Untuk Untuk Recoff Itu Memang Pake Carbun Kalau Standar Bu Itu Pake Yang Platinum Minimal Pake Platinum Aluminium Kalenturannya Tapi Dukung Bukan Sekedar Aluminium Aluminium Kualitas Tinggi Masya Allah Ini Rekan-rekan Olahraga Selain Untuk Kesehatan Juga Sunnah Masya Allah Ini Beliau Tidak Ada Kata Alasan Lagi Ini Bisa Dilihat Disini Dengan Sekalian Masya Allah Setiap Memanahnya Sebagai Sunnah Ini Pak Cek Ini Coach Cek Tidak ada Alat Bantu Pak Cek Masya Allah Ini Bidiknya Pakai Filling Apu 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 Niki Pake Ujung Arun Oh Poin Masya Allah Kita Lihat Beliau Tanpa Alat Bantu Berapa Berapa Meter Coach 50 50 Meter Bayangkan Rakan-rakan yang baru-baru Jangan 50 Dulu 10 Dulu Masya Allah Ini Namanya Jempa Ringan Semua Usia Penglatih Feeling Teknik Teknik Nanti Bisa Belajar Sama Beliau Nanti Diajarkan Sepi Alhamdulillah Tapi Satu ahad Rame Masya Allah Nah Kita-kita Itu yang Pendek-pendek Dulu Aja Latihan Kita sudah Berbelasan Tahun Bahkan Mungkin Nggak tahu Tahunnya Kapan Terakhir Latihan Nah Untuk Syekh Maulana Standar Bow Nah Kita coba Lihat dulu Standar Bow Bagi rekan-rekan Yang awal-awal Silahkan Menggunakan Safety Fastnya Ya Banyak sekali Rekan-rekan sekalian Namanya Standar Bow Begitu Hai Rekan-rekan sekalian Ini kita sudah Setiap untuk Komponnya Ya Ini Standar Landingnya Untuk Parkir Setelah yang Gitu Ini kami masih Baru jarak 35 meter Nanggung Masih Nanggung Jadi Kalau untuk Kompon Kompon Ini Vizitnya Beda Ada Water pass Nya Juga Terus Juga Stabilizer Seperti Coach Uproar Juga Stabilizer Terus Armrest Ya Dan ini Mungkin Bentuknya Beda Dengan Rekorve Ini Seperti ini Agak pendek Dan jangan lupa Kita untuk Pengamannya Ya Salah Sering Kalau misalkan Salah Tercepat Terus Pelindung Dada Terus Untuk Gripnya Ini Ya Untuk Gripnya Ada Banyak Macem-macem Untuk Mengunci Nah Seperti Itu Habis Itu Quiver Tas Sama Ha Anak panah Kita Coba Kalau Di Lantai Kemanah Ini Lebih Lebih Berat Memegang Di Tangan Kiri Ya Kalau Kita Orang Normal Di Orang Indonesia Semua Memasukkan Ganti Yang Ini Kita Mulai Menjepit Ya Menjepit Kita Mulai Tarik Seperti Itu Dan Ini Kalau Mengganggam Lebih Enak Seperti Ini Kata Coach Abror Jadi Hanya Dengan Pukatan Ini Aja Lonjuk Ibu Jari Terus Dibagian Untuk Grip Pegangannya Nah Seperti Ini Seperti Ini Saja Cukup Tapi Ini Berat Ya Karena Ini Belum Terbiasa Sudah Lama Kita Enggak Main Panahan Jadi Agak Lindu Jadi Sebelum Kita Memanah Jangan lupa Untuk Pemanasan Seperti Coach Abror Sampaikan Lagi Mana Jadi Kalau Untuk Apa Namanya Kompon Posisinya Seperti Ini Jadi Bentuk Kayak Segitiga Seperti Ini Beda Lagi Dengan Standar Bow Jadi Meletakkan Anak Panah Beda Agak Miring Jadi Kalau Misalnya Standard Bow Dia Seperti Ini Mirinya Seperti Ini Kalau Standard Bow Tapi Kalau Untuk Kompon Seperti Ini Nah Kita Pastikan Knocking Nempel Nempel Sini Ya Habis itu Baru Kita Mulai Maman Ya Ini Bisa Ini Sudah Zero Ya Sebenarnya Kalau Misalkan Dia Tidak Kelihatan Kompon Untuk Kompon Adalah Kita Bisa Puter Ininya Untuk Sidenya Nah Ini Puter Sidenya Seperti Itu Kita Coba Lagi Nah Seperti Itu Sementara Nanti Rekan Rekan Ingin Berlatih Silahkan Berlatih Bersama Kami Kami Juga Usahakan Waktu Slow Untuk Lahat Memanah Itu Rekan Keselan Dan Untuk Mencabut Juga Ada Tekniknya Yuk Kita Apa Namanya Cara Mencabut Nge Jarak 30 Meter Terus Berhati Hati Kalau Misalkan Ada Kanan Kiri Masih Ada Yang Main Kita Juga Jangan Sampai Kesana Nah Ya Seperti Rekan Sekalian Ya Targetnya Kuning Ya Tapi Menasihatnya Kesini Jadi Kita Harus Namanya Istiak Koma Jangan Mengeluh Ya Dan Untuk Cara Mencabutnya Tadi Seperti Coach Abro Sampaikan Lihat Di belakang Ada Orang Tidak Ya Kan Habis Itu Kita Lebih Dekat Dengan Anak Panah Yang Tertancap Kita Mulai Cabut Ya Seperti Ini Jangan Digoyang Goyang Nanti Dia Akan Bengkok Atau Patah Kalau Misalkan Bambu Ya Kalau Misalkan Bisa Seperti Ini Kita Ada Alat Ya Untuk Mengampilnya Mengampilnya Kalau Kompon Memang Luar Biasa Kalau Misalkan Tidak Kuat Kita Bisa Pakai Teknik Seperti Ini Ya Di Badan Terus Ini Tarik Lagi Ganti Posisi Masih Tajam Sekali Masya Wah Kalau Misalkan Targetnya Ini Kita Kelewatan Di Sebelah Sini Nanti Kita Akan Rubah Posisi Dari Visir Ya Kalau Misalkan Kekiri Jadi Kita Kekirikan Lagi Ayo Kita Setting Lagi Kita Set Untuk Divisir Ini Tadi Kan Anak Panahnya Dia Ke Arah Kiri Terus Nah Kita Kekirikan Juga Jadi Visir Ini Kita Kekirikan Ya Kekirikan Mungkin Ini Cukup Nah Itu Itu Tekniknya Jadi Kalau Sudah Kumpul Disitu Titik Situ Terus Kurangnya Apa Tinggal Kita Rubah Saja Itu Secara Sekalian Nanti Kita Lanjut Kita Berlatih Juga Kasian Yang Video In Dia Juga Pengen Memanah Juga Bismillah Ini Kita Sudah Lelah Letih Lung Lai Lemes Apalagi Tapi Kata Pak Abrol Jangan Mengeluh Menjadi Sebuah Kegiatan Rutin Yang Sunnah Kita Sudah Mulai Beberes Tetapi Beliau Beliau Ini Masya Allah Masih Lanjut Masih Lanjut Sampai Jam 11 Ini Jam 10 Sudah Mulai Beberes Dulu Kita Sudah Mulai Kita Packing Packing Ya Jadi Itu Pelepasan String Dari Lim Oke Terus Beliau Masih Lanjut Lagi Alhamdulillah Kita Sudah Latihan Memanah Bagaimana Saya Mau Lana Apa yang Dirasakan Kayaknya Enak Sore Enak Sore Enak Sore Atau Pagi Sekalian Ya Begitu Rakan Rakan Sudah Mulai Menghitam Kita Kebur Kebur Nanti Orang rumah Lupa Sama Kita Jadi Begir Rakan Rakan Insya Allah Next Time Kita Akan Kaji Lagi Yang Lain Olahraga Sunnah Yang Lain Semoga Kemajan Juga Berkat Kita Semuanya Jizukum Lohairan Kepada Seh Maulana Sudah Menemani Kita Ya Beliau Hari ini Ada Pasien Bekam Tapi beliau Undur Masya Allah Cancel Cancel Masya Allah Demi Rakan-rekan Sekalian Menemani Anik Juga Sih Monggo Majak Gawat Barur Geng Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sih